Intro Selamat sore pemirsa Sumatera Utara Hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 4 Maret 2022 Bersama saya, Hafiz Ekwadiantoro Dan saya, Widya Utapipateri Seperti biasa, pabirsa sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara Telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya Intro Pemirsa kenaikan harga kacang kedelai import yang terjadi akhir-akhir ini Membuat sejumlah pelaku industri kecil menengah tahu tempe di Tapanuli Utara Melakukan berbagai langkah untuk tetap bertahan Selain mengurangi produksi akibat tingginya bahan baku Pembuat tahu sejumlah merajin tahu Terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja Kenaikan harga kedelai di pasaran masih terus bertahan hingga saat ini Yakni di kisaran harga 11.000 rupiah per kilonya Bagi sejumlah perajin Hal tersebut menyebabkan adanya pengurangan produksi Hingga pengurangan tenaga kerja dari biasanya sebelum kenaikan harga kedelai Seperti halnya Sugianto Yang terpaksa memperkecil ukuran tahu agar tidak merugi Dengan hal tersebut modal produksi tahu yang dipasarkannya dapat sedikit dipangkas Adanya kenaikan bahan baku tersebut bagi pelaku UKM Tahu cukup memberatkan Selain itu kenaikan harga kedelai Juga mempengaruhi keberlangsungan usaha produksi tahu para perajin tersebut Menurut salah seorang perajin tahu yang sudah menekuni usaha produksi tahu Di Siborong-Borong berharap Kepada pemerintah agar harga kedelai segera turun dan stabil Sehingga rumah produksi terus berjalan Ya kalau makin naik-naik terus bahan baku Otomatis kami bakal berhenti juga kan Gak sanggup produksi Karena harga semua gak bisa naik Penjualan-penjualanku sepi sekarang ini Penjualan menurun Karena situasi sekarang sepi semua kan Bahan baku naik Jadi gak sanggup kita paling kita kurangi karyawan Pokoknya gak sanggup kita bayar gaji kan gitu Pemirsa akibat curah hujan yang cukup deras Serta kondisi bahu jalan yang curam Jalan Provinsi Garoga, Pangaribuan Tepatnya di Desa Najube, Kejamatan Pangaribuan Putus total Akibat kerusakan jalan tersebut Jalur lintas Pangaribuan Dan sebaliknya hingga saat ini masih belum dapat dilalui Menurut warga, kejadian tersebut Diakibatkan derasnya hujan kemarin malam Akibat amblasnya bahu jalan tersebut Membuat jalur transportasi dari Dan menuju Garoga, Lumpuh total Dan mengalami kemacetan kendaraan Menurut keterangan Sekjam Pangaribuan Marahasak Simare-Mare Kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada Subuh tadi dan diketahui Pada pagi hari saat sejumlah Warga dan kendaraan akan melintas Panjang jalan yang amblas Sekitar 15 meter lebih Dengan kedalaman 10 meter ke sisi kanan Selain menghubungkan antara Dua kecamatan yakni kecamatan Garoga Dan Pangaribuan, jalan provinsi ini Merupakan satu-satunya akses jalan Yang sehari-harinya didentasi Baik dari Garoga atau Pangaribuan Ke arah Seimake Guna melakukan perbaikan dan untuk Menyisihkan material sisa tanah Di lokasi kejadian, Dinas PUPR Kabupaten Taput bersama Babinsa Dari Koramil setempat terus berupaya Membersihkan material tanah Jalan provinsi tersebut merupakan Sarana infrastruktur jalan penyangga Perekonomian di kecamatan Garoga Sehingga dikhawatirkan dengan lumpuhnya Akses tersebut akan berdampak buruk Terhadap perekonomian warga Pemirsa angin puting beliung Menghantam empat rumah Di dua desa kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Tiga rumah rusak parah Di desa Pintu Besi Dan satu rumah lainnya Di desa Jeraya Tidak ada korban jiwa Namun kerugian material Diperkirakan ratusan juta rupiah Kondisi rumah mengalami kerusakan Akibat diterpak angin puting beliung Bahagian atap rumah rusak parah Karena kencangnya angin Yang menerpati kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Sebelumnya terjadi hujan deras Disertai angin kencang Menghantam dua desa Yakni desa Pintu Besi Dan desa Jeraya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Empat rumah mengalami kerusakan Yang cukup parah Masyarakat sangat membutuhkan Bantuan dari pihak terkait Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nikolas Sidabutar Meninjau langsung lokasi Bencana angin puting beliung Untuk memastikan situasi Dan kondisi dampak angin puting beliung Yang menerpa dua desa tersebut Selain memastikan situasi aman Sekaligus memberikan santunan Kepada masyarakat Yang tertimpa musibah Untuk kerugian material Berupa Tiga tempat tinggal Yang atapnya Kemudian terbawa oleh angin puting beliung Dan tidak bisa ditinggali Untuk korban jiwa nihil Tidak ada Selain daripada kita Membersihkan Membantu kembali Rumah untuk di tempat tinggal Kita melakukan pendataan Terhadap korban-korban yang lainnya Apabila ada Cuaca ekstrim dan hujan Masih melanda beberapa hari terakhir ini Masyarakat dihimbau Untuk tetap waspada Dan tanggap terhadap bencana Serta saling membantu Jika terjadi musibah di sekitarnya Sebuah kapal Pukat Traw Mini Milik nelayan asal Batu Barat Tanpa nama Dan tanda selar Di perairan Sialang Buah Kecepatan Teluk Bengkudu Kabupaten Serdang Pedagai Kamis pagi Dibakar nelayan setempat Dugaan sementara Nelayan setempat Marah Atas kegiatan nelayan luar Memakai alat tangkap Traw Terbakarnya kapal Pukat Traw Diduga dilakukan oleh Nelayan jaring udang Dan nelayan jaring ikan Dari penduduk Sialang Buah Sekitar 10 sampan Yang masing-masing sampan Diawaki 2 orang nelayan Sedangkan awak kapal Pukat Traw Edy Irawan sebagai Nahkoda Dan Joko Indrawan Manik sebagai ABK Keduanya warga desa Sidobulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Mengalami luka ringan robek Di bagian telapak tangan kanan Kapolres Serdang Pedagai AKBP Ali Mahfud Melalui Kasih Humas AKPR Gultom Personel Satpolairut Langsung menuju ke TKP Kuala Sialang Buah Pada saat ditemukan Awak kapal korban Pembakaran oleh Masa nelayan Diamankan di kantor Koramil 09TM Yang telah diserahkan oleh Masa nelayan penduduk Sialang Buah Kemudian dilakukan Interogasi singkat terhadap Nahkoda dan ABK Pada saat menarik Pukat Atau menangkap ikan Dengan menggunakan Pukat Raul tersebut Tiba-tiba datang Sekelompok nelayan jaring Dan langsung merapat Ke kapal korban Sedangkan masa yang lainnya Menyiram kapal Pukat Raul tersebut Dengan minyak solar Dan membakarnya Dugaan sementara Para nelayan Serdang Pedagai Merasa marah Ada kegiatan nelayan Dari luar daerah Dengan memakai Alat tangkap Tidak ramah lingkungan Terima kasih Ada satu orang Orang itu berapa orang yang datang Yang datangin kami Sekitar Sepuluh orang gitu Pak Karena Itu lima bot semuanya Ada dua orang Pokoknya ternyata dua orang Masa itu Operasi keselamatan Toba 2022 Yang dilakukan Sat Lantas Polres Sergai Menyasar Tujuh pelanggaran Kasut mata Teguran serta himbawan Hingga pendidikan tilang Dilakukan petugas Untuk meningkatkan Kedisiplinan Dan kepatuhan Berlalu lintas Operasi keselamatan Toba Yang dipusatkan Di Jalinsum Depan Mampolres Sergai Bersama Dinas Perhubungan Melakukan teguran Serta himbawan Kepada para pengendara Yang melintas Terdapat tujuh Sasaran utama Pelanggaran Yang dilakukan petugas Teguran Tersebut Berupa himbawan Serta penindakan Tilang Yaitu Mengemudi Memakai ponsel Saat berkendara Tidak cukup umur Safety belt Over dimensi Atau odol Tidak membawa sim Dan perlengkapan Lain saat berkendara Serta memakai masker Dari hasil Pantauan di lapangan Petugas Masih saja Banyak menemukan Pelanggaran Kasat mata Tindakan teguran Dan himbawan Agar tetap Berhati-hati Serta menjaga Keselamatan Berlalu lintas Pelanggaran Yang cukup fatal Dilakukan penindakan Tilang Dan penahanan Kendaraan Yang tidak memiliki Kelengkapan Surat-surat lainnya Kanit Turjawali Ibda Iman Mulia Dari mengatakan Para petugas Lapangan siap Menyampaikan Himbawan Dan teguran Dalam operasi Keselamatan Toba 2022 Selama 14 hari Kedepan Tidak lupa Para anggota Saat lantas Menyampaikan Pentingnya Prokes Dan memakai Masker Selama Berlalu lintas Tujuh prioritas Pelanggaran Yang harus kita Utamakan Atau harus kita Pindah Yang pertama Di bawah umur Tidak memiliki SIM Atau Serat izin Memudih Mengendirai Pada saat Mengendirai Menggunakan Handphone Atau berbicara Sering menemukan Untuk saat ini Pada saat Operasi Keselamatan Toba 2022 Ini Kami temukan Pelanggaran Muatan Dan tidak Memiliki SIM Penindakan Apa yang dilakukan Juga Kita lakukan Penindakan Tilang Untuk Kenderaan Yang tidak Memiliki Dokumentasi Kita lakukan Penyitaan Kenderaannya Kita amankan Di kantor Kita Selantai Keselamatan Pemirsa Sejak Memasuki Bulan Maret 2022 Harga Kebutuhan Pokok Seperti Cabai Dan Bumbu Dapur Di Wilayah Medan Utara Khususus Diablawan Mengalami Kenaikan Yang Signifikan Akibat Kenaikan Ini Membuat Ratusan Ibu rumah tangga Dan Pedagang Kedai Nasi Mengeluh Dengan Membeli Bahan Kebutuhan Pokok Tersebut Secukupnya Seperti Di Pasar Pagi Belawan Ratusan Ibu rumah Tangga Terkejut Dan Mengeluh Karena Harga cabai Sangat Mahal Sejak Bulan Maret 2022 Ini Yang Membuat Membeli Cabai Menjadi Sepi Dari Pantauan Tim Liputan TVRI Di Pasar Pagi Belawan Pagi Tadi Harga Cabai Merah Saat Ini Dijual Rp60.000 Hingga Rp65.000 Per kilogram Yang Sebelumnya Hanya Rp40.000 Begitu Juga Dengan Cabai Rawit Dijual Dengan Harga Rp32.000 Per kilogram Yang Sebelumnya Dijual Rp25.000 Sedangkan Cabai Hijau Dijual Rp25.000 Per kilogram Yang Sebelumnya Rp15.000 Kenaikan Harga Cabai Ini Berpengaruh Terhadap Harga Tomat Yang Juga Ikut Naik Menjadi Rp20.000 Per kilogram Yang Sebelumnya Dijual Rp15.000 Begitu Juga Dengan Harga Bawah Merah Saat Ini Dijual Rp35.000 Per kilogram Yang Sebelumnya Dijual Rp25.000 Naiknya Harga Cabai Atau Bumbu Dapur Ini Tidak Saja Dikeluhkan Ibu Rumah Tangga Tapi Pedagang Kedai Nasi Juga Turut Mengeluh Seperti Diakui Timah Bahwa Harga Cabai Yang Sangat Mahal Ini Membuat Konsumen Yang Sering Makan Di Kedainya Mengeluh Karena Lauk Yang Memakai Sambal Atau Cabai Tidak Pedas Lagi Sementara Itu Seorang Pedagang Cabai Di Pasar Pagi Belawan Makmur Mengatakan Harga Cabai Mahal Kemungkinan Besar Dipicu Karena Musim Hujan Di Gunung Sehingga Menghambat Pasokan Cabai Untuk Itu Dia Berharap Agar Pemerintah Proaktif Untuk Melakukan Pemantauan Di Pasar Pasar Yang Ada Di Medan Utara Jika Perlu Membuka Pasar Murah 16.000 Harapannya Apa? Kalau bisa Jangan Terampau Malah Kasian Sama Pedagang Masih Pemirsa Sejumlah Informasi Aktual Yang Kami Hadirkan Sesaat Lagi Tetaplah Bersama Kami Di Sumatera Utara Hari Ini Ayo Cegah Stunting Kunjungi Bidan Andalan Anda Untuk Merencanakan Dan Mengatur Jarak Kehamilan Untuk Tunggu Kembang Buah Hati Yang Optimal Cegah Stunting Itu Penting Melalui Perencanaan Keluarga Khawatir Berkabe Tunda Kehamilan Dan Raih Cita-cita Dengan Andalan FD Andalan Laktasi Untuk Ibu Menyusui Berkabe Itu Mudah Andalan Pilihan Perempuan Indonesia Pemirsa Ketua Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Ampi Sumatera Utara David Luter Lubis Minggu siang kemarin Membuka Musyawarah Daerah Kesemilan Ampi Kota Medan Dihadiri Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution Dalam musda Tersebut Menyataikan Muhammad Rizki Nugraha Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Ampi Kota Medan Periode 2022 2026 Dan Bersama Kader Siap Memenangkan Para Taygolkar Pada Pemilu 2024 Mendatang Muhammad Rizki Nugraha Merupakan Anggota DPRD Kota Medan Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Ampi Kota Medan Dalam Dalam Ketua 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 DPD Ampi Sumut David Luther Lubis Dalam Sambutannya Mengatakan Kepada Ketua Terpilih Untuk Mendukung Pembangunan Kota Medan Dengan Meningkatkan Karya Kemampuan Kader Untuk Pembangunan Organisasi Mengarah Pada Perubahan Yang Lebih Baik Tiga Program Unggulan Ampi Sumut Harus Didukung Seluruh Kader Guna Melahirkan Pemimpin Yang Tangguh Di Masa Mendatang Dapat Bersinergi Dengan Program Dari Bada DPD Ampi Sumut Utara Ada Tiga Program Unggulan Program Ini Saya harapkan Dapat Realisasi Di Kota Medan Boleh Dari Kecamatan Sampai Ketika Kelurahan Nanti Kehadiran Ampi Menjadi Salah Satu Organisasi Yang Mendukung Partai Golkar Itu Akan Bermuara Bagaimana Di 2024 Nanti Pemenangan Partai Golkar Kedepan Dan Lepas Daripada Perkataan Daripada Pak Wali Yang Era Berkolaborasi Artinya Ampi Siap Sebagai Monitoring Kinerja Daripada OPD Yang Ada Di Kota Medan Musda Ampi Kota Medan Dihadiri Penasehat Ampi Manahan Lubis Ketua Golkar Medan Syaf Lubis Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan Sultan Dili Mahmud Arya Laman Ciji Puskesmas Terjun Kecamatan Medan Marelan Gencar Melakukan Vaksinasi Anak Usia 6 Hingga 11 Tahun Kian Aktifnya dilakukan Vaksinasi Untuk Anak Anak Ini Karena Target 70% Sesuai Program Pemerintah Belum Tercapai Puskesmas Terjun Menjadi Salah Satu Dari Dua Puskesmas Induk Yang Melayani Vaksinasi Di Kecamatan Medan Marelan Kepala UPT Puskesmas Terjun Dr. Tisa Rildayanti Hasibuan Menyatakan Pelaksanaan Vaksinasi Usia 6 Hingga 11 Tahun Saat Ini Sesara Dia Sekitar 7.386 Orang Dan Yang Terrealisasi Masih 3.022 Orang Dari Jumlah Realisasi Vaksinasi Anak Ini Ternyata Masih Dibawa Target 70% Sesuai Program Pemerintah Guna Mencapai Target Vaksinasi Usia 6 Hingga 11 Tahun Ini Maka Hari Ini Dilakukan Vaksinasi Dosis Kedua Untuk Tahun Ini Maka Hari Ini Dilakukan Vaksinasi Dosis Kedua Untuk Siswa SD Negeri 06 4007 Kecamatan Medan Marelan Sasaran Vaksinasi Di Sekolah Yang Berada Di Jalan Kapten Rahmat Budin Kecamatan Medan Marelan 388 Siswa Pelaksanaan Vaksinasi Yang Berlangsung Hanya Satu Hari Dilayani Satu Tim Vaksinator Bersama Dokter Vaksinator Dari Puskesmas Terjun Kecamatan Medan Marelan Pada Pelaksanaan Vaksinasi Dosis Kedua Ini Diberi Kesempatan Terhadap Siswa Yang Belum Vaksinasi Dosis Pertama Sebelumnya Karena Ketika Itu Ada Alasan Tertentu Dari Orang Tua Atau Wali Anak Mereka Tidak Ikut Vaksinasi Kepala SD Negeri 06 4007 Marhaidi Mengatakan Pelaksanaan Vaksinasi Dosis Kedua Hari Ini Berlangsung Lancar Dimana Siswa Semuanya Didampingi Para Orang Tua Atau Wali Siswa Dilakukannya Vaksinasi Dosis Kedua Hari Ini Maka Proses Pembelajaran Juga Tidak Dilaksanakan Dari Pantauan Di Sekolah Ini Pelaksanaan Vaksinasi Dosis Kedua Hari Ini Menerapkan Prokes COVID-19 Secara Ketat Bagi Siswa Yang Sudah Selesai Vaksinasi Wajib Mengikuti Masa Observasi Guda Memantau Kondisi Siswa Setelah Vaksinasi Kemudian Dengan Vaksin Ini Bisa Menambah Imunisasi Tubuh Anak-anak Kita Agar Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Sehat Anak-anak Yang Kuat Dan Anak-anak Yang Dapat Melaksanakan Pendidikan Dengan Baik Begitu Juga Dengan Vaksin Yang Kedua Ini Kami Berharap Kepada Seluruh Masyarakat Ayo Kita Tingkatkan Pelaksanaan Vaksin Mudah-mudahan Dengan Vaksin Ini Kita Bisa Melaksanakan PTM Dengan Baik Marha Ini Menyatakan Jika Ada Diantara Siswa Yang Belum Vaksinasi Akan Terus Berkoordinasi Dengan Puskesmas Terjun Kapan Dan Dimana Akan Dilaksanakan Vaksinasi Untuk Siswa Untuk Memutus Matarantai Penularan COVID-19 Di Wilayah Kota Medan Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan Terus Melakukan Berbagai Upaya Untuk Memutus Matarantai Penularan COVID-19 Sesuai Surat Edaran Wali Kota Medan Satgas Harus Ikut Memantau Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Sebagai Upaya Untuk Memutus Matarantai Penularan COVID-19 Satgas Kecamatan Setiap Malam Berkeliling Di Seluruh Usaha Warung Dan Kuliner Yang Terdapat Di Wilayah Kecamatan Medan Petisah Untuk Memastikan Setiap Usaha Mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19 Dan Wajib Menutup Usahanya Paling Lama Pada Pukul 22 Waktu Indonesia Barat Kecamatan Medan Petisah Mengatakan Tugas Satgas Tidak Hanya Mengawasi Usaha Masyarakat Namun Setiap Kegiatan Yang Dilakukan Baik Kegiatan Organisasi Dan Pesta Juga Wajib Mematuhi Protokol Kesehatan Yakni Membatasi Jumlah Pengunjung Dan Tidak Dapat Menyuguhkan Makanan Secara Peresmanan Melainkan Dengan Nasi Kotak Untuk Memastikan Apakah Masyarakat Sudah Menjalankan Protokol Kesehatan Mencari Menyampaikan Sama Halnya Pelayanan Yang Dilakukan Di Kantor Camat Mengedepankan Protokol Kesehatan Karena Bertujuan Untuk Melindungi Seluruh Masyarakat Dari Penyebaran COVID-19 Setiap Hari Selama Level 3 Kami Melaksanakan Prokes Atau PPE KM Untuk Menyadarkan Masyarakat Memberikan Edukasi Kepada Semua Pelaku Ekonomi Khusususnya Yang Buka Cafe Permanen Maupun Kaki Lima Supaya Menutup Dagangannya Jam 10 Karena Biar Kita Tenang Kita Tidak Boleh Spele Yang Namanya COVID-19 Katanya COVID-19 Sudah Biasa Tapi Korban Berjatuhan Terus Bahkan Semalam 529 Orang 3 hari Yang Lalu 1039 Orang Serudu Kota Medan Jadi Kita Antisipasi Mungkin Di satu Sisi Ini Jadi Paradok Ketika Masyarakat Harus Mencari Usaha Usaha Pemerintah Suraedaran Pak Wali Kota Supaya Kita Taati Pemerintah Kota Medan Sangat Serius Dalam Pencegahan Penularan COVID-19 Sehingga Kota Medan Dapat Terbebas Dari Penyebaran COVID-19 Dia Berharap Agar Seluruh Masyarakat Dapat Bekerjasama Dengan Pihak Kecamatan Untuk Memutus Mata Rantai Penularan COVID-19 Pemirsa Perayaan Tahun Baru Batak Artia Sipaha Sada Digelar Pertama Kalinya Di Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Selama Dua Hari Pada Pergantian Tahun Baru Batak Ini Ditandai Dengan Dentuman Meriam Bambu Dan Suara Klakson Kapal Dan Diiringi Bunyi Gondang Tahun Baru Batak Tersebut Diawali Dengan Acara Kebaktian Dan Dilanjutkan Dengan Acara Adat Batak Lengkap Dengan Musik Gondang Serta Diisi Dengan Berbagai Rangkaian Acara Berupa Lomba Fashion Show Ulos Opera Batak Dan Acara Hiburan Dikatakan Sesuai Kalender Batak Bahwa Pergantian Tahun Tepatnya Pada Pukul 18 Waktu Indonesia Barat Acara Puncak Tahun Baru Batak Artia Siapa Hasada Ini Ditandai Dengan Dentuman Meriam Bambu Dan Klakson Kapal Kapal Tradisional Serta Diiringi Dengan Gondang Dan Tarian Tradisional Batak Toba Yaitu Tortor Panitia Pelaksana Hari Bos Sidabutar Mengatakan Perayaan Tahun Baru Batak Bertujuan Untuk Mengangkat Dan Melestarikan Kembali Budaya Batak Selain Itu Kegiatan Tersebut Untuk Menggugah Para Perantau Agar Menjadikan Tahun Baru Batak Menjadi Waktu Untuk Berlibur Dan Pulang Kampung Pada Perayaan Tahun Baru Batak Tersebut Juga Dikelar Gebiar Vaksin Masal Bersama Polres Samosir Untuk Dosis 1 Dan 2 Serta Booster Perayaan Tahun Baru Batak Sipah Hasada Ini Dilaksanakan Dengan Pengawasan Dari Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Samosir Pemirsa Memasuki Ujian Semester Akhir Bagi Kelas 12 Untuk Tingkat SMA Sederaja Di Sumatera Utara Dinas Pendidikan Sumatera Utara Mengeluarkan Surat Edaran Agar Peserta Didik Dapat Mempersiapkan Diri Selain Mempersiapkan Diri Untuk Menghadapi Ujian Akhir SMA Juga Mempersiapkan Diri Dalam Memasuki Perguruan Tinggi Masih Diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh Atau PJJ Saat Ini Membuat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Membuat Surat Edaran Langsung Ditujukan Kepada Murid Dan Wali Murid Serta Para Guru Untuk Mempersiapkan Siswa Kelas 12 Dalam Menghadapi Ujian Serta Mempersiapkan Diri Untuk Masuk Ke Perguruan Tinggi Menyikapi Surat Edaran Dari PLT Kadis Pendidikan Sumut Tersebut Membuat SMA Negeri 17 Medan Akan Melakukan Rapat Dengan Orang Tua Serta Guru Kelas 12 Terkait Persiapan Siswa Kelas 12 Kepala Sekolah SMA Negeri Upaya Bersama Melawan COVID-19 Harus Terus Dilakukan Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Sekolah Harus Mempersiapkan Siswa Siswi Kelas 12 Menghadapi Ujian Kelulusan Dan Persiapan Untuk Memasuki Perguruan Tinggi Dan Jika Mendapat Kesepakatan Khusus Kelas 12 SMA Negeri 17 Medan Akan Dilakukan Pembelajaran Tetap Muka Kepala Sekolah Berharap Pada Rapat Yang Akan Menghadirkan Orang Tua Atau Wali Murid Dan Para Guru Dapat Mencapai Mufakat Sehingga Seluruh Siswa Kelas 12 Dapat Lulus Dari SMA Dan Lulus Masuk Kepergeruan Tinggi Negeri Favorit Kita Melaksanakan PJJ Untuk Semua Pembelajaran Jadi Para Guru Kita Bimbau Dalam Melaksanakan Pembelajaran Itu Dilaksanakan Dari Sekolah Karena Kondisi Sekolah Sekalipun PJJ Kita Tetap Melakukan Pelayanan Publik Khusus Mengenai Kelas 12 Minggu Yang Lalu Kita Sangat Senang Ya Pilti Kepala Dinas Telah Membuat Surat Langsung Ya Edaran Motivasi Kepada Siswa Kelas 12 Ya SMA SMK Negeri Svastasi Sumatera Utara Kalaulah Bisa Ya Kalaulah Memungkinkan Dengan Protokol Kesehatan Sesuai Dengan Keputusan Empat Menteri Kita Akan Melaksanakan Untuk Kelas 12 Khusus Kelas 12 Dan Kita Buat Dua Sesi Agar Kehadiran Datang Kesekolah Dan Mau pulang Juga Tidak Begitu Rami Meski Saat Ini Siswa Masih Melakukan Pembelajaran Secara Daring Lingkungan Sekolah Dan Ruang Belajar Tetap Dibersihkan Sehingga Pada Waktunya Dilakukan PTM Lokasi Sekolah Sudah Bersih Berbagai Jenis Olahraga Permainan Masyarakat Kini Keberadaannya Nyaris Punah Akibat Perkembangan Zaman Dan Digitalisasi Salah Satunya Olahraga Permainan Tersebut Adalah Tonis Yang Dulu Keberadaannya Sempat Masuk Kedalam Kurikulum Pembelajaran Di Sekolah Dasar Olahraga Tonis adalah Kreasi Dari Masyarakat Indonesia Tepatnya Di Kota Semarang Pada Tahun 2005 Yang merupakan Penggabungan Dua jenis Olahraga Yakni Tenis Lapangan Dan Bulu Tangkis Cara Permainnya Sangat Mudah Yakni Dengan Menggunakan Bola Tenis Dan Alat Pemukul Dari Kayu Yang Dibuat Sedemikian Rupa Seperti Bet Tenis Meja Teknik Memukul Bola Juga Mengadopsi Permainan Bulu Tangkis Dan Tenis Yakni Dengan Pukulan Voli Dan Pukulan Pantulan Untuk Permain Tonis Dibutuhkan Lapangan Seluas Lapangan Bulu Tangkis Dengan Tinggi Net 80 Dan Masyarakat Indonesia Atau Kormi Mohamad Maimun Masri Ketua Pertonsi Sumud Mengatakan Untuk Memasyarakatkan Olahraga Perlu Adanya Sosialisasi Dan Pengenalan Sehingga Nantinya Masyarakat Mau Dan Suka Untuk Permain Tonis Dengan Tujuan Demi Kesehatan Dan Kebugaran Jasmani Harapannya Olahraga Tonis Ini Kedepannya Nanti Bisa Diterima Masyarakat Dan Bisa Dimasalkan Untuk Motoriknya Untuk Olahraganya Dengan Olahraga Yang Mudah Dan Murah Dapat Semangat Untuk Olahraga Pengenalan Olahraga Permainan Tonis Ini Dilakukan Di SMP 4 Kota Binjai Dan Nantinya Diharapkan Bagi Pengurus Pertonsi Kota Binjai Mampu Mensosialisasikan Tonis Hingga Menjadi Olahraga Prestasi Yang Bisa Membagakan Baik Bagi Sekolah Maupun Masyarakat Umum Di Kota Binjai Ya Pemirsa Beragam Informasi Menarik Lainnya Masih Akan Kami Hadirkan Pusai Jadak Berikut Sumatera Utara Hari ini Akan Segera Kembali Ayo Jegah Stating Kunjungi Bidan Andalan Anda Untuk Merencanakan Dan Menatur Jarak Kehamilan Untuk Tunggu Kembang Buah Hati Yang Optimal Cegah Stunting Itu Penting Melalui Perencanaan Keluarga Khawatir Berkabe Tunda Kehamilan Dan Raih Cita-cita Dengan Andalan FB Andalan Laktasi Untuk Ibu Menyesui Berkabe Itu Mudah Andalan Pilihan Perempuan Indonesia Terima Terima kasih Vaksinasi Vaksinasi Polres Polres Samosir Menargetkan Untuk 100 dosis Dengan Menggunakan Vaksin Sinovac Dan Pevizer Pelaksanaan Gebiar Vaksin Tersebut Juga Dilaksanakan Di seluruh Kabupaten Samosir Polres Samosir AKBP Joshua Tampu Bolon Didampingi oleh Kabak Ops Polres Samosir Kompol Lengkap Soherman Beserta Para PJU Polres Samosir Memonitoring Langsung Kegiatan Gebiar Vaksin Yang Dilakukan Di Desa Tomo Kegiatan Vaksinasi Ini Mendapat Sambutan Dari Masyarakat Dan Dalam Kegiatan Vaksinasi Ini Mendapat Dukungan Dari Personel Babin Kam Tipmas Polres Polsek Jajaran Dan Babinsa Dari Koramil Ikut Menampingi Masyarakat Yang Akan Divaksin Polres Samosir Menyampaikan Pelaksanaan Gebiar Vaksin Ini Dilakukan Serentak Di Berbagai Lokasi Sekabupaten Samosir Meskipun Di Hari Libur Dimana Kegiatan Yang Dilaksanakan Demi Mempercepat Pemutusan Matarantai COVID-19 Khususnya Di Kebupaten Samosir Apolres Samosir Mengapresiasi Masyarakat Yang Mendukung Program Gembiar Vaksin Yang Dikelar Agar Masyarakat Yang Belum Divaksin Terutama Vaksin Ketiga Boster Segera Datang Ke Puskesmas Terdepat Dan Kemudian Kami Beritahukan Saat Ini Setelah Vaksin Dosis Dua Tiga Bulan Sudah Bisa Divaksin Ketiga Sehingga Harapan Kami Juga Bisa Mencapai Target 100% Kabupaten Samosir Demikian Pemirsa Sebuah Home Industri Yang Bergerak Di Pindang Pembuatan Aneka Besi Yang Cukup Dikenal Ditaput Sampai Saat Ini Masih Bertahan Meski Zaman Kian Maju Salah Satu Ciri Khas Produksi Kerajinan Tangan Dari Daerah Ini Adalah Pembuatan Lonceng Dari Besi Serta Alat-alat Pertanian Dan Perkebunan Berbahan Logal Desa Sitampurung Tepatnya Di Siborong-borong Ini Sudah Tidak Asing Lagi Dikenal Sebagai Sentral Produksi Pembuatan Lonceng Gereja Selain Itu Pandai Besi Atau Dalam Bahasa Batak Disebut dengan Panopabosi Merupakan Keterampilan Dan Menjadi Usaha Yang turun-temurun Digeluti Warga Di Tempat Ini Menurut Warga Aktivitas Industri Pandai Besi Ini Sudah Ada Semenjak Tahun 1950-an Lalu Dan Hingga Saat Ini Terus Dilestarikan Meski Dalam Tiga Tahun Belakangan Ini Jumlah Perajin Mulai Berkurang Serta Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Setiap Harinya Ribuan Jenis Benda Tajam Mereka tempah Mulai Dari Cangkul Babat Pisau Sabit Jarbang Cangkul Dodosawit Parang Dan Arit Hingga Mata Kapak Serta Alat-alat Pertanian Dan Perkebunan Lainnya Selain Dipasarkan Di Pasar Lokal Hasil Produk Perajin Para Panopabosi Seperti Cangkul Dodosawit Dipasarkan Di Sejumlah Pekan Di Tapanuli Utara Hingga Keriau Dan Jambi Begitu Juga Dengan Lonceng Gereja Berbagai Ukuran Telah Dipasarkan Hingga Ke Kalimantan Sulawesi Dan Papua Yang Cukup Terkenal Dengan Suaranya Yang Nyaring Dan Jernih Menurut Seorang Penjual Hasil Kerajinan Pandai Besi Kualitas Produksi Dari Sitam Purung Tidak Kalah Dengan Produk Pabrikan Selain Itu Diharapkan Ada Inovasi Dan Variasi Jenis Produk Serta Dukungan Dari Pemerintah Atau Pihak Swasta Agar Produk Industri Kecil Masyarakat Para Pandai Besi Memiliki Hak Kekayaan Intelektual Bisa Kita Minta Biar Ditingkatkan Variasi Produk Para Pandai Besi Biar Bisa Bahan Yang Kita Butuhkan Tersedia Dan Kalau Bisa Juga Segera Mereka Juga Memiliki Hak Kekayaan Intelektual Jadi Perluknya Diakui Kayak gitu Ada istilahnya Hak Patennya Pemirsa Sejumlah Area Persawahan Di Kecamatan Sau Kabupaten Ias Utara Memasuki Persiapan Masa Tanam Sementara Para Petani Menyebut Masih Saja Mengharapkan Musim Penghujan Sebagai Salah Satu Sumber Air Untuk Kelancaran Masa Tanam Padi Di Daerah Itu Memasuki Bulan Maret Tahun Ini adalah Periodik Pertama Bagi Warga Tani Di Kecamatan Sawo Mulai Bercocok Tanam Padi Seluruh Batang Padi Yang Usai Dipanen Pada Februari Lalu Kini Telah Siap Dibabat Sebagai Bahan Campuran Humus Untuk Pertemuhan Benih Padi Yang Akan Disemai Bulan Ini Musim Penghujan Yang Melanda Daerah Itu Beberapa Hari Terakhir Telah Menjadi Dukungan Bagi Para Petani Segera Memulai Aktifitasnya Lebih Awal Sebab Tidak Seluruh Bedengan Sawah Sahampar Ini Dapat Teraliri Air Saat Kemarau Tiba Hal Tersebut Karena Seluran Irigasi Yang Dibangun Berkali-kali Oleh Pemerintah Belum Maksimal Bermanfaat Bahkan Di Beberapa Titik Sejumlah Material Bangunan Irigasi Telah Roboh Hingga Mengalami Kerusakan Berat Kalau Air Itu Kalau Musim Kemarau Kita Jamin Terpalsah Siapapun Dia Pada Saat Musim Kemarau Bagi Mas Air Kurang Kita Masih Memerlukan Air Hujan Ya Pada Sani Kan Perlu Juga Sementara Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Diketahui Telah Mulai Dilaksanakan Melalui Beberapa Kios Pengecer Setelah Datang Dari Distributor Resmi Sehingga Mendorong Petani Melakukan Realisasi Pemanfaatan Pupuk Melalui Upaya Mengejar Proses Masa Tanam Periodik Pertama Tahun 2022 Biasanya Dalam Satu Tahun Petani Padi Sawah Dapat Melakukan Tiga Kali Masa Tanam Usaha Pangan Atau Kebutuhan Keluarga Serta Mendukung Program Nasional Pembangunan Pangan Dalam Negeri Guna Menciptakan Generasi Yang Ulul Albab Agar Menjadi Orang Yang Berakal Berbagai Upaya Terus Dilakukan Oleh Para Tokoh Agama Islam Salah Satu Cara Yang Dilakukan Adalah Dengan Memberikan Pemahaman Kepada Seluruh Umat Islam Melalui Seminar Pengembangan Moral Dengan Zikir Masukami Dengan Fikir Dan Zikir Al-Ustadz Asok Profesor Dr. Kihaji Amiruddin MS Mengatakan Melalui Fikir Dan Zikir Serta Amal Soleh Orang Yang Ulul Albab Mengantarkan Dirinya Menjadi Manusia Terbaik Sehat Jasmani Dan Rohani Selain Itu Orang Yang Ulul Albab Akan Melakukan Kegiatan Dan Pelayanan Terbaik Kepada Sesama Karena Seorang Ulul Albab Adalah Yang Memiliki Ilmu Pengetahuan Luas Dan Mampu Melihat Fenomena Alam Dan Sosial Secara Tepat Tiga Orang Narasumber Melalui Zoom Diantaranya Guru Besar Uwinsu Profesor Dr. Haidar Putra Daulai Mengupas Tentang Akidah Syariah Dan Ahlak Terutama Pendidikan Generasi Muda Narasumber Daring Lainnya Profesor Haji Duski Samad Selaku Guru Besar Uwin Padang Menyampaikan Bahwa Pengembangan Moral Zikir Dan Fikir Sangat Dibutuhkan Sesuai Dengan Perkembangan Teknologi Saat Ini Sementara Itu Narasumber Guru Besar Dari Universitas Kebangsaan Malaysia Profesor Maimun Aksalubis Guru Besar Universitas Kebangsaan Malaysia Menekankan Kemahiran Berahlak Mulia Guna Menuju Baginda Rasulullah Menyempurnakan Ahlak Umat Manusia Al-Ustadz Asok Profesor Dr. Kihaji Nasional Yang Dilakukan Diharapkan Semakin Banyak Genterasi Muda Islam Yang Ulul Albab Agar Dapat Membangun Diri Lingkungan Dan Sesama Putri-putri Kita Yang Mondok Disini Mereka Adalah Para Santri Yang Mahap Al-Quran Adalah Kalah Allah Tapi Kita Ingin Mengajak Mereka Untuk Selalu Ingat Kepada Allah Kalau Al-Quran Itu Kalah Allah Zikir Itu Untuk Ingat Allah Artinya Kita Sudah Bisa Melatih Para Santri Kita Ini Mengikuti Seminar Internasional Dan Mereka Begitukan Pusia Setekun Mengikutinya Padahal Masih Pusia SMP Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah Membukahi Berilah Kita Seimbangkan Antara Fikir Dan Pikir Untuk Menghubung Akhlak Kaliman Sehingga Lahirlah Halipah Halipah Allah Di Moga Bumi Yang Senantiasa Taat Kepada Allah Dan Mampu Melal Alam Semesta Untuk Pemangguran Manusia Khairun Nas Manusia Terbaik Menara Seminar Internasional Ini Diikuti Sebanyak Tujuh Ratusan Peserta Dan Dirangsungkan Pada Pondok Pesantren Baitul Mustafirin Al-Amir Jalan Mahoni Diri Serdan Peserta Seminar Baik Yang Langsung Maupun Secara Daring Mengikuti Dengan Penuh Antusias Pemirsa Informasi Menarik Lainnya Akan Kami Hadirkan Sesaat Lagi Tetaplah Bersama Kami Di Sumatera Utara Hari Jalani Hari Dengan Tiga Wajib Wajib Iman Wajib Aman Wajib Iman Berolahraga Riang Gembira Pencegah Kita Jatuh Sakit Makanan Bergizi Tiap Hari Hidup Cukup Itu Pasti Dan Janganlah Panik Berdoa Dara Henti Wajib Iman Aman Ibu Pakailah Maskermu Jagalah Jarakmu Cuci Tangan Mu Selalu Kita Raih Bahagia Dengan Iman Aman Ibu Badan Sehat Bangsa Kuah Kita Raih Bahagia Dengan Iman Aman Ibu Badan Sehat Bangsa Kuah ından Terima kasih Tidak sekaligus dapat memberikan penghasilan tambahan kepada siswa dan masyarakat sekitar. Launching gerakan menabung sampah di Bank Sampah Sekolah SMP Negeri 38 Medan ditandai dengan penandatanganan MOU Digitalisasi Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Julfansyah Ali Saputra dan CEO PT Indonesia Bebas Sampah atau aplikasi Kepul Abdul Latif Nasution serta pimpinan Bank BNI Cabang Kim Finta Pambuditama yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Medan Bobi Alvif Nasution. Wali Kota Medan mengatakan program ini merupakan program Pemko Medan untuk menjadikan Kota Medan bebas dari sampah dan menghilangkan julukan Medan sebagai kota yang tidak bersih di Indonesia. Dikatakan poin terbesar yang mengakibatkan Kota Medan mendapatkan predikat sebagai kota yang tidak bersih karena pengelolaan akhir sampah di Kota Medan masih menggunakan sistem open dumping yang tidak diperbolehkan lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk itu Pemko saat ini berupaya menggantikannya dengan sistem sanitari landfill. Bobi Alvif Nasution mengatakan Pemko Medan juga ingin agar sampah rumah tangga yang masuk ke TPA berkurang salah satunya melalui program kerenakan menabung sampah di bank sampah dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Di samping itu Bobi Alvif Nasution juga menilai program ini dapat mengajarkan masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan dari sejak usia dini. Kepala Sekolah SMP Negeri 38, Hajah Rohanim mengatakan sampai saat ini siswa SMP Negeri 38 Medan yang sudah menjadi nasambah bank sampah sebanyak 30%. Hajah Rohanim sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Medan akan terus mendorong para siswa agar semakin termotivasi untuk menjadi nasabah bank sampah karena akan masuk ke dalam penilaian karakter. Perpustakaan dan kearsipan Kota Medan tetap melayani masyarakat dengan pemberlakuan pembatasan sehingga tidak menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. Mengingat Kota Medan berada pada PPKM level 3 perpustakaan, Kota Medan tidak dibuka pada hari Sabtu dan Minggu. Bagi setiap pengunjung perpustakaan Medan wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19 pulai dari mencici tangan dan pengukuran suhu tubuh serta sken barcode peduli lindungi. Jika masyarakat belum mendownload peduli lindungi, pengunjung harus menunjukkan bukti sudah mendapatkan vaksin minimal vaksin dosis pertama. Sampai saat ini pembatasan jumlah pengunjung tidak ada aturan yang baku, namun jika pengunjung banyak yang datang akan diatur untuk masuk ke dalam ruangan perpustakaan. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Medan, Muara Dongoran, mengatakan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dikatakan masyarakat setiap saat dapat datang untuk meminjam dan membaca buku yang terdapat di perpustakaan Kota Medan sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan. Saat ini masyarakat yang berkunjung juga dapat menggunakan fasilitas wifi gratis untuk memudahkan masyarakat khususnya mahasiswa dan pelajar terhubung dengan internet. Mahasiswa dan anak-anak sekolah di sini tidak ada tutup, cuma yang kami batasi hanya jumlah pengunjung. Tidak ada jumlah tertentu, hanya kebijakan kami misalnya agak terlalu padat, kami suruh gantian. Kemudian waktunya Pak, biasanya kami Sabtu Minggu buka, hari mulai pandemi ini Sabtu Minggu kami tidak ada buka lagi. Jadi Senin sampai Jumat sampai jam 4, hari biasa sampai jam setengah 5. Untuk sementara, biar tidak terjadi gelombang penumpukan, kami dari Des Perustakaan Kota Medan juga ada menyediakan e-pusda, aplikasi e-book, linknya bisa dilihat, bisa dilihat di website kami. Dari situ kita bisa juga melihat buku, tidak mesti buku fisik, kami juga menyediakan buku-buku elektronik. Tidak ada password, kita langsung saja buka saja aplikasi, di-download saja dari Play Store, e-pusda, dari sini langsung daftar di situ, langsung kita bisa minjam buku. Gampang. Saat ini masyarakat Kota Medan juga dapat mengunjungi perpustakaan secara elektronik buku melalui Pustaka Medan. Seluruh buku yang terdapat di perpustakaan Medan sudah dapat dilihat di Pustaka Medan, sehingga kapan dan di mana saja warga Medan dapat mengakses perpustakaan Kota Medan. Sementara untuk pemirsa beternak lebah madu hutan, seadanya menjadi sektor yang potensial dibudidayakan oleh masyarakat, baik perorangan ataupun kelompok tani peternak lebah. Selain menjadi sumber pendapatan ekonomi, beternak lebah madu hutan juga memiliki dampak baik dalam mendukung ekosistem lingkungan seperti terhadap penyerbukan tanaman berbuah lainnya. Seperti di peternakan lebah madu rimbalestari yang berada di hutan Namora, desa Lobuhole, kejamatan Siatas Barita, yang saat ini menjadi salah satu sentra penghasil budidaya lebah hutan untuk menghasilkan madu. Di desa ini, keseharian warga adalah sebagai petani, namun pada beberapa tahun terakhir, masyarakat di desa ini dan desa sekitarnya sudah banyak menggeluti usaha peternakan lebah madu hutan karena telah menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat, terutama di masa kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 secara global yang terjadi hingga saat ini. Menurut sejumlah peternak lebah hutan seperti di hutan Namora, ini selain menguntungkan secara ekonomis dalam beternak lebah madu hutan, peternakan lebah tersebut juga memberikan dampak terhadap ekosistem lingkungan yang mana dalam hal ini lebah merupakan jenis serangga dalam proses penyerbukan tanaman dan tumbuhan berbuah produksi, pertanian atau perkebunan lainnya baik di tempat terbuka atau tempat tertutup di lingkungan sekitar serta tumbuhan lainnya di dalam hutan. Di lokasi peternakan lebah hutan seluas 4 hektare lebih ini terbukti telah memotivasi warga sekitar sebagai peternak lebah. Selain menjadi tempat percontohan peternakan lebah madu hutan kepada publik, di tempat ini terdapat sekitar 300an lebih stup atau kotak lebah dan setiap masa panen nantinya akan menghasilkan sekitar 50 botol madu murni dengan harga per botol sekitar 250 ribu rupiah per botol. Seorang peternak lebah madu rimba lestari Marudin Simurangkir mengaku peternak lebah hutan selain mendapatkan madu juga melestarikan hutan yang dikembangkan menjadi destinasi agrowisata. Saya sungguh mengharap bahwa untuk kehidupannya pemerintah Kabupaten sekitar atau Kabupaten Taban Yurtara ini sangat berhatian untuk mengimbangkan lebah madu di daerah Taban Yurtara karena di daerah Taban Yurtara ini adalah sangat potensial untuk lokasi peternakan lebah madu karena di Taban Yurtara ini banyak sumber-sumber pakannya seperti di daerah-daerah Pangaribuan, daerah Adiakotisana, daerah Pahai dan begitu juga di daerah Agarugan karena lebah madu nantinya menjadi penghasil madu yang bisa mencukupi di kalangan daerah bahkan sampai ke luar daerah. Sementara itu untuk pemasaran produksi madu dari peternakan ini selain dipasarkan di Tarutung juga dijual hingga ke Medan serta sejumlah kota lainnya. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini kami terus menyimpan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Saya Hafiz Ekodiantoro dan saya Widjau Tami Putri Indonesia pulih karena aku Indonesia pulih karena kamu Indonesia pulih karena kita Terima kasih, selamat sore Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa